di lain tempat nampak seorang wanita tengah menangis dan terkadang berteriak wanita itu adalah Fiona entah apa yang sudah Indra lakukan sehingga membuat Fiona seperti orang yang hilang akal orang lain tahu jika Fiona pergi menyusul kedua orang tuanya ke luar negeri namun nyatanya tidak Indra yang sudah membawa wanita itu pergi jauh dari kehidupan Arfian Indra kembalikan anakku kamu jahat kamu gila teriaknya hampir sebulan Fiona terus berteriak seperti itu diam bentak Indra bahkan satu tamparan ia layangkan ke wajah mulus Fiona sekali lagi kamu berteriak seperti itu aku tidak segan segan untuk memutus pita suaramu itu agar kamu bisa diam mengerti Indra mendorong tubuh Fiona hingga jatuh tersungkur ke lantai kamu jahat aku pikir kamu berteriak baik-baik tapi ternyata aku salah kamu tidak lebih dari serigala berbulu domba dasar psikopat teriak Fiona hal itu membuat Indra kembali tersulut emosi itu salah kamu Fiona siapa suruh untuk berjaya sama aku sekarang kamu sudah tahu kan siapa aku yang sebenarnya Indra tersenyum miring setelah itu ia keluar dari kamar tempat dimana Indra menyekapnya Hai Fiona kembali berteriak bahkan wanita itu juga menggedor-gedor pintu kamar tersebut namun Indra sama sekali tidak memperdulikannya pria berkemeja hitam itu terus melangkahkan kakinya turun ke lantai bawah tujuannya saat ini adalah kamar dimana Adin ga berada iya Indra berhasil menyuruh anak buahnya untuk menculik putri Arvian dan Arina entah apa rencana yang akan Indra lakukan anak yang malang nasibmu berada di tangan ayamu sendiri Indra menatap bayi mungil itu dengan senyum sinisnya kalau saja dulu Arvian tidak merebut Fiona dariku mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi tapi sayang kamu yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korbannya Indra kembali menatap wajah bayi yang tidak berdosa itu Hai jaga anak ini Indra berjalan keluar dari kamar tersebut setelah memerintah orang suruhannya untuk kembali menjaga Adin ga Indra berjalan menuju pintu utama pria berkemeja hitam itu melangkahkan kakinya menuju ke mobil entah kemana Indra akan pergi tampang memang terlihat polos tetapi otaknya begitu licik Indra akan berbuat apa saja untuk bisa menghancurkan orang yang sangat ia benci Hai pukul tujuh malam Arina masih mondar mandir di ruang tamu wanita dengan balutan geres selutup berwarna putih itu masih berjalan mondar mandir di ruang tamu ayah dan ibunya sampai pusing melihat putrinya yang terus gelisah seperti itu terutama Arfian sejak siang ia terus mencari tahu siapa yang sudah menculik putrinya itu meski ia mencurigai Fiona tapi ia butuh bukti Hai Arina sebaiknya kamu istirahat sudah malam Arfian berjalan mengampiri istrinya Hai gimana aku bisa tidur Mas sedangkan aku tidak tahu dimana Adin ga berada sejak siang aku belum menyusuinya ucap Arina dengan mata yang berkaca-kaca melihat itu Arfian merengkutu bumungil istrinya itu pria dengan balutan kaos lengan panjang itu mengusap lembut kepala Arina ia mencoba memberi ketenangan pada sang istri setelah cukup tenang Arfian mengajak Arina masuk ke dalam kamar tubuhnya yang mungil itu sudah sangat lelah Arfian tidak ingin jika Arina sampai jatuh sakit setibanya digamar Arfian membimbing Arina untuk naik ke atas ranjang setelah istrinya berbaring Arfian pun menyelimuti tubuh Arina tak lupa memberinya kecupan digening sang istri cukup lama Arfian duduk menemani Arina di kamar setelah bahwa istrinya terlelap pria berbadan kekar itu pun memilih untuk keluar dari kamarnya dan bergegas turun ke bawah nah Arfian bagaimana apa Arina sudah tidur tanya Mira ibu mertuanya sudah bu lebih baik sekarang ayah sama ibu juga tidur sudah malam ucap Arfian pada mertuanya bi tolong antar mereka ke kamar tidak Arfian dan pada Bik Ningsi baik Tuhan jawab Bik Ningsi Mari kedua orang tua Arina mengikuti langkah Bik Ningsi meski dalam hati mereka merasa gelisah tetapi mereka yakin jika menantunya itu pasti bisa mengatasi masalah yang tengah menimpanya sementara itu Hendra sudah pulang sedangkan Diana terpaksa menginap ia merasa belum tenang sebelum cucunya belum ditemukan Hai Arfian sekarang kamu juga istirahat kamu pasti capek semoga besok ada kabar tentang adinkah Diana mengusap lembut bau putranya itu Iya mah mama juga istirahat Bik Ningsi sudah siapin kamar buat mama ujar Arfian raut wajahnya begitu lesu Hai Arfian melangkap kakinya menaiki anak tangga pikirannya benar-benar kacau setibanya di depan kamar Arfian segera membuka pintu kamarnya namun niatnya terhenti saat mendengar ponselnya berdering dengan cepat Arfian mengambil benda pipi miliknya itu tertera nomor yang tidak dikenal di layar ponselnya takut ada yang penting ia segera menggeser tombol berwarna hijau tersebut Hai nyawa putrimu ada di tanganmu sendiri siapa kamu Halo Halo sambungan telepon terputus entah siapa yang telah menelpon Arfian pria berbadan kekar itu semakin geram darahnya terasa mendidih matanya menatap tajam ke layar ponselnya beraninya orang itu mengancamnya sampai ke ujung dunia pun Arfian tidak akan pernah melepasnya jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada putrinya Arfian tidak sekan-sekan untuk mencabut nyawa orang itu bersambung terima kasih